Bapak Ibu Surah sekalian saya akan membicarakan satu tema yaitu tentang pernyataan atau kenyataan daripada si Antikristus. Kenyataan dari si Antikristus. Ayat yang kita akan baca cukup banyak ayat. Di 2 Thessalonica fasal 2 ayat 1-12 sudah boleh membuka Alkitab Saudara. 2 Thessalonica fasal 2 ayat 1-12 saya bajakan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah bahkan ia duduk di baik Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja tetapi sekarang masih ada yang menahan kalau yang menahannya itu telah disingkirkan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib tanda-tanda dan mujisat-mujisat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan di dalam ayat-ayat yang baru kita baca saudara Rasul Paulus memberikan dua tanda saja sebenarnya ada banyak tanda tentang kedatangan Yesus kali yang kedua tapi di dalam ayat-ayat yang baru kita baca dua tanda yang Paulus catat di sini yang pertama kita lihat bahwa sebelum kedatangan Yesus akan ada kemurtatan kemurtatan hanya orang yang tadinya percaya kepada Yesus orang yang tadinya beriman kepada Yesus sekarang mereka berpaling dari iman yang benar kepada Tuhan Yesus itu yang pertama dan yang kedua adalah bahwa sebelum Yesus datang pada kali yang kedua maka manusia durhaka atau yang lebih terkenal dengan sebutan anti-Kristus itu akan disingkapkan, akan dinyatakan nah kita sedang membicarakan anti-Kristus Bapak Ibu tapi sebelum itu, sebelum kita bicara lebih jauh saya dari awal mau tegaskan dulu bahwa ada pandangan dari sementara ajaran yang mengatakan bahwa begini bahwa yang namanya keangkatan gereja atau yang terkenal dengan istilah rapture keangkatan gereja kita diangkat ketemu dengan Yesus itu di awan-awan yang permai itu terjadi sebelum kemunculan si anti-Kristus disebelum kemunculan si anti-Kristus nah pandangan ini kita tolak alasannya kenapa? karena Alkitab tidak mengajar demikian Alkitab tidak mengajarkan demikian tadi kita sudah baca dengan jelas bahwa anti-Kristus harus muncul dulu baru keangkatan gereja ke awan-awan itu akan terjadi dan kita akan bertemu dengan Yesus Kristus kita memegangnya itu itu yang kita sudah lihat tadi di dalam ayat-ayat yang kita baca jadi saudara anti-Kristus harus dinyatakan dulu harus nongol dulu baru setelah itu dan ada kurun waktu yang harus dilewati setelah itu baru Yesus akan datang di awan permai dan kita akan mengalami gereja Tuhan yang masih hidup sampai saat itu akan diangkat ke awan-awan yang permai untuk berjumpa dengan Tuhan nah cuma orang jadi yang percaya kepada apa yang saya sudah katakan tadi mereka akan bilang wah lu nungguin siapa kalau kamu katakan anti-Kristus akan datang dulu baru Yesus Kristus yang akan datang baru keangkatan gereja terjadi kalau gitu kamu nungguin anti-Kristus dulu baru Yesus Kristus jadi Yesus Kristus jadi nomor dua kamu akan ketemu anti-Kristus dulu nah saudara yang saya mau tekankan kita gak nungguin anti-Kristus walaupun memang secara urut-urutan peristiwa anti-Kristus harus datang dulu tapi kita gak nungguin dia kita nungguin kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua dan kita tahu bahwa sebelum anti-Kristus akan muncul dan memerintah atau menjadi pemimpin dunia dan menguasai segala sesuatu dia mempunyai kekuatan kekuasaan yang luar biasa dan dia akan memerintah dunia ini selama tiga setengah tahun sebelum itu terjadi maka gereja Tuhan itu sudah disingkirkan harap dibedakan antara penyingkiran gereja dengan pengangkatan gereja nah saudara kita disingkirkan sebelum kedatangan anti-Kristus ke satu tempat yang kita percaya itulah yang disebut dalam Alkitab di dalam kitab bahwa itu Padang Belantara disingkirkan jauh dari mata si anti-Kristus dijaga dan dilindungi oleh kuasa Allah sendiri selama tiga setengah tahun jadi saudara fokus kita bukan kepada anti-Kristus fokus kita adalah kedatangan Yesus Kristus kita akan diangkat atau maksud saya disingkirkan saudara sebelum anti-Kristus datang selama tiga setengah tahun dan setelah itu baru saudara waktu Yesus datang pada kali yang kedua kita akan diangkat tubuh kita akan diubahkan dan akan bertemu dengan dia di awan-awan permai dan kedatangan Yesus itulah fokus kita kedatangan Yesus adalah penuh adalah pengharapan orang percaya kedatangan Yesus adalah yang kita idam-idamkan yang kita nanti-nanti dengan penuh sukacita kita mengantisipasi hal itu kita tidak mengantisipasi atau tidak memikir atau tidak apa ya merindukan ketangan anti-Kristus nah cuma kita tahu bahwa saudara kita hidup di zaman sekarang ini kejahatan sedang bertambah-tambah di dalam dunia ini dan semakin hari akan semakin memuncak dan semakin fokus dan akan bermuara saudara kepada munculnya anti-Kristus itu sebelum kedatangan Yesus kedua kali nah ngomong-ngomong saudara siapa sih anti-Kristus siapa dia nah kalau kita pelajari Alkitab Alkitab dengan jelas mengatakan dari kitab kejadian sampai kitab wahyu Alkitab itu menubuatkan atau mengatakan akan datang dua orang akan datang dua pribadi dan ada banyak nubuatan diberikan di perjanjian lama tentang kedatangan dua pribadi itu siapakah kedua pribadi yang sudah didubuatkan akan datang itulah Yesus Kristus ya kan dan yang kedua anti-Kristus Alkitab perjanjian lama banyak menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus saudara baik kedatangan yang pertama kelahirannya maupun kedatangan yang kedua dan juga Alkitab perjanjian lama mencatat kemunculan yang disebut sebagai anti-Kristus itu Mesias palsu atau Kristus palsu juga dinubuatkan kemunculannya saudara baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru Alkitab menggambarkan anti-Kristus ini bergerak dengan urapan yang palsu nama juga anti-Kristus atau anti-urapan dia punya urapan tapi bukan urapan yang asli yang datang daripada roh kudus urapannya lah urapan tiruan urapan palsu bukan dari roh kudus bukan dari Allah dan dia datang karena dia juga punya urapan urapan dari si iblis dia mampu juga membuat mujisat dan tanda ajaib cuma mujisat dan tanda ajaibnya itu palsu menipu saudara jadi anti-Kristus adalah seorang yang akan muncul saudara di akhir saman ini dia akan membuka dirinya kepada setan dia akan biarkan setan masuk sepenuh-penuhnya ke dalam dirinya kita ingat salah satu murid Yesus ada dua belas murid Yesus satu itu murtad saudara satu bayangkan setiga setengah tahun Yesus mengajar mereka mereka bersama-sama dengan Yesus tetapi satu ini lantas menjual Yesus tega-teganya menjual Yesus dan saya percaya di akhir saman sama seperti Judas murtad dan menjual Kristus maka anti-Kristus merupakan titisan iblis di bumi ini dia akan menjual hidupnya dia akan menjual tubuhnya kepada si setan dan orang ini tidak mau tunduk kepada peraturan Allah tidak mau tunduk kepada hukum-hukum Allah dia seorang yang bermulut besar dia seorang yang menyombongkan diri nah kalau kita kembali ke pasal 2 ayat 6 tadi di pasal 2 ayat 6 Paulus menyebutkan begini dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga dia baru akan dinyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja tetapi sekarang masih ada yang menahan kalau yang menahannya itu telah disingkirkan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri nah Bapak Ibu sudah bisa garis bawahi kata secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja apa maksudnya secara rahasia nah kata rahasia di dalam Alkitab itu menunjuk kepada hal-hal yang dibukakan tapi tidak langsung dibukakan dibukakan secara bertahap dibukakan secara progresif jadi ada dalam proses dibukakan saudara gak bisa melihat stage berikutnya sampai stage itu dibuka begitu jadi sudah mulai terjadi sudah mulai ada tapi masih secara tahap demi tahap secara progresif akan dibukakan berarti masih ada banyak yang akan datang sudah yang masih belum dibukakan itu tahap demi tahap akan dibukakan coba kita baca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 bagian A dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 18 A anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar garis bawah ini seorang antikristus akan datang sekarang telah banyak telah bangkit banyak antikristus itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir jadi saudara sebelum satu antikristus ini akan muncul dan memerintah dunia ini akan didahului dengan banyak antikristus antikristus oke ke 1 Yohanes 4 ayat 3 kalau kita lihat tentang antikristus ini 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia jadi dikatakan setiap roh yang tidak mengaku Yesus yang datang di dalam daging bahasa inggris mengatakan demikian setiap roh yang mengaku bahwa atau yang tidak mengaku maaf yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang di dalam daging itu roh yang menyangkal bahwa Yesus Allah Mesias dia Allah yang menjelma menjadi manusia maka itu roh antikristus ajaran-ajaran yang tidak percaya bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia ini Allah menjadi manusia Allah berinkarnasi sebagai manusia 100% 100% manusia mereka tidak percaya itu roh antikristus antikristus sebagai satu pribadi belum muncul tapi rohnya sudah banyak kita dapat lihat sekarang ini saudara baik kita kembali ke 2 Thessalonica fasal 2 tadi ayat yang ke 7 ayat yang ke 7 karena secara rahasia kedurhakan telah mulai bekerja tetapi sekarang masih ada yang menahan jadi saudara roh antikristus sudah gentayangan mereka yang anti kekristanan anti Yesus kristus anti roh kudus itu sudah ada cuma saudara manifestasi sepenuhnya dari yang anti ini belum bisa terwujud atau belum bisa muncul karena dikatakan disini masih ada yang menahan masih ada yang menahan dalam bahasa inggris katakan masih ada yang menahan itu adalah only he who now restrains jadi he who now restrains jadi dia yang menahan dia ini he jadi satu pribadi yang menahan siapa dia siapa dia disini siapa he disini yang yang sampai sekarang saya percaya masih menahan kemudian walaupun kejahatan itu secara diam-diam secara progresif sedikit dibersedikkan sudah mulai ada dan semakin lama semakin banyak semakin semakin dibukakan tapi kemunculan daripada satu anti kris itu masih belum muncul secara penuh karena apa masih ada yang menahan masih ada yang menahan siapa yang menahan nah coba kita lompat dulu baca di surat yakobus fasal 5 yakobus fasal 5 ayat 7b yakobus fasal 5 ayat 7b sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi nah di ayat ini surat yakob bilang begini petani menanti dengan sabar hujan musim gugur dan hujan sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi atau yang kita lebih terkenal dengan istilah hujan awal dan hujan akhir jadi perhatikan dua hal dalam yakobus 5 ayat 7b yang pertama ada petani yang menanti dengan sabar yang kedua ada hujan awal dan hujan akhir apa itu hujan awal dan hujan akhir bapak ibu dalam kitab nabi yoel nabi yoel menubuatkan tentang hujan awal dan hujan akhir yang akan datang hujan awal dan hujan akhir ini menunjukkan kepada saman gereja saman dimana saudara dan saya sedang hidup sekarang ini dimana roh kudus bekerja di dalam seluruh kehidupan anak-anak Tuhan yang dipenuhkan dengan roh kudus untuk membawa jiwa-jiwa untuk membawa orang atau tuayan kepada kristus nah pertanyaannya siapa itu petani yang menanti dengan sabar sampai hujan awal dan hujan akhir itu datang mendirus bumi ini hujan awal dan hujan akhir sudah tahu semua artinya sekarang pertanyaannya siapa sang petani buat saya sang petani disini adalah Bapak sorgawi kita Bapak di sorga adalah sang petani disini kita ingat dalam Yohanes Yesus berkata begini akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusahanya atau Bapakku adalah petaninya yang mengusahakannya dia sebagai pengawas Bapak itu sebagai pengawas dari kebun anggur itu jadi saudara kalau kita kembali kepada Yaakobus tadi Yaakobus bilang begini sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanah dengan sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi jadi begini saudara sang Bapak disini sebagai petani dia dengan sabar menantikan hasil yang berharga yang akan tumbuh dari bumi ini apa hasil yang berharga itu gandum itu bicara tentang tua yang besar jiwa-jiwa yang akan saudara percaya kepada Yesus dan diselamatkan nah cuma begini sementara petani ini menanti dengan sabar ya menanti dengan sabar maka apa yang diperbuat oleh petani oleh petani ini dalam hal ini petani ini adalah Bapak ada sesuatu yang dia perbuat Bapak menahan kejahatan yang sedang mulai berkembang gitu Allah Bapak dalam surga dengan tangan kasih karunianya dengan tangan kemurahannya turun campur tangan untuk apa untuk menjaga bumi ini dari kemunculan si jahat si antikristus yang nanti juga akan muncul tapi sekarang baru muncul pendahulu-pendahulunya yang baru muncul sedikit demi sedikit kejahatan sudah ada tetapi kemunculan kejahatan yang sepenuh-penuhnya masih belum kenapa masih ada yang menahan siapa yang menahan tadi kita sudah lihat sang petani dia dengan sabar menunggu sampai tuayan besar itu betul-betul dituai dan saya percaya waktu sang petani dalam hal ini Bapak di surga menanti dengan sabar sampai ada banyak jiwa sampai tuayan besar terjadi banyak jiwa boleh diselamatkan ada kegerakan besar dimana sudah ratusan ribu orang persiakan kepada Yesus dia 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 berbuat dia mengelurkan tangannya tangan kasih karunia dan kemurahannya untuk menahan yang jahat ini sehingga kejahatan belum bisa bekerja dengan penuh kenapa? karena tangan kasih karunia dan kemurahan Allah Bapak itu menahannya supaya apa? supaya saudara kesempatan masih diberikan kepada mereka yang masih mau percaya Tuhan masih menunggu saudara pekerjaan roh kudus masih bergerak dan bekerja untuk apa? untuk memenangkan banyak jiwa melalui siapa? ya melalui saya dan saudara yang akan memberitakan injil ada roh kudus dalam hidup saudara nah saudara Bapak ini menahan kejahatan yang sedang mau berkembang dia menahan dengan kasih karunianya dia campur tangan dengan tangan pemeliharannya untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat coba kita baca dua petus pasal 3 ayat 3 dan 4 dua petus 3 ayat 3 dan 4 yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa pada hari-hari saman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya kata mereka dimana janji tentang kedatangannya itu sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia dijiptakan jadi saudara orang akan mengejek kepada kita dan bilang begini katanya Tuhan mau datang mana dari dulu juga kamu sudah katakan Tuhan mau datang dari dulu saya saya udah dengar pendeta ngomong Tuhan Yesus mau datang saya teringat sudah lagu saya masih sekolah minggu lagu mungkin sudah tahu juga lagu Tuhan datang di atas awan datang kumpulkan itu lagu sudah tahun berapa tahun 60-an sudah sejak saya anak sekolah minggu itu lagu GPD lama banget tapi sampai sekarang juga tahun 2020 dia belum datang dia belum datang juga sampai orang udah gak nyanyiin lagi itu lagu sudah gak dinyanyiin itu lagu Tuhan datang ganti lagunya ada satu lagu juga mungkin sudah tahu kapan Yesus kembali kapan Yesus ya kapan sampai sekarang juga belum datang perhatikan bagaimana orang bisa mengejek kita mana Tuhan katanya mau datang udah dua lagu nih karangan muncul gak datang datang juga coba baca fasal 3 2 Petrus fasal 3 tadi ayat yang ke 9 2 Petrus fasal 3 ayat 9 bilang begini jangan salah surah Tuhan tidak lalai menempati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian tetapi dia sabar terhadap kamu karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa supaya semua orang berbalik dan bertobat jadi pertanyaannya mengapa sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang datang juga kita melihat disini ini adalah kesabaran daripada Allah kesabaran daripada Allah Bapak dia dengan gigi dengan tekun dengan teguh memberikan waktu kepada manusia supaya mereka jangan mengeraskan hatinya dan mereka mendapat kesempatan untuk berbalik dan bertobat supaya jangan mereka binasa dia berikan kesempatan anti Kristus jangan datang dulu kesempatan tolong diberikan dulu kepada mereka yang masih mau bertobat kejahatan sudah boleh bekerja kejahatan terjadi dimana-mana sekarang akan semakin jahat tetapi kenapa pecahnya beludaknya itu belum ada yang masih nahan siapa yang tahan Bapak sebagai sang petani kenapa dia menahan dia menahan sambil menanti dengan sabar dia jagain itu orang-orang supaya jangan kejahatan sudah kadung menerpa hidup mereka dan mereka mati mereka belum sempat dengar firman Tuhan jadi Bapak dalam kasih karunya kemurahannya campur tangan menahan segala kejahatan dunia ini belum hancur hancuran secara keseluruhan masih ya walaupun kejahatan sudah terjadi dimana-mana tapi ya masih boleh lah masih ada keamanan dan itulah kesempatan yang kita bisa nikmati untuk apa untuk menerima firman Tuhan untuk bertobat surah dan surah begini siapa kita terapkan kepada diri kita sendiri kita sebagai gereja Tuhan kita sebagai anak-anak Tuhan Allah mau saudara dan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan sebagai orang percaya itu mengekspresikan hati sang Bapak apa maksudnya mengekspresikan hati Bapak surgawi kita harus mempunyai hati seperti Allah Bapak dalam berikan kesempatan kepada manusia jangan datang dulu dengan dengan penghukumanmu biarkanlah kasihmu tetap bertahan Tuhan bersabar sebentar berikan kesempatan kepada orang-orang berdosa itu untuk kenal engkau jangan keizinkan dulu kehancuran datang sebab surah ini seperti bendungan sudah penuh dengan air sudah mau pecah ini tapi masih ada yang nahan kejahatan sudah mau ambrol akan dinyatakan sepenuh-penuhnya tapi belum terwujud karena masih ada yang menahan kenapa masih ada yang menahan karena Tuhan dengan sabar menahan ini semua untuk memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk bertobat untuk percaya kepada dia kita dipanggil untuk menjadi umat yang mengekspresikan kesabaran Sang Bapak Sorgawi saudara gereja Tuhan di air saman harus menjadi pengaruh di dalam dunia ini melalui firman Allah melalui kesaksiannya melalui roh kudus yang ada dalam dirinya sebanyak orang boleh bertobat boleh mengenal siapa Tuhan yang begitu baik yang masih menahan kejahatan begitu rupa masih belum melepas dam itu masih ditahan sama dia walaupun airnya sudah mau penuh ini sudah sebentar lagi akan membludak belum itu belum terjadi Allah dalam kesabarannya mengulurkan tangan kemurahannya tangan kuasanya untuk menahan kejahatan yang mau bertambah-tambah dan saya mau bilang begini ini sering saya katakan kalau bukan tangan Allah menahan maka sudah lama bumi ini hancur percaya sekali lagi kalau bukan tangan kasih karunia kemuran Allah menahan kejahatan itu maka mungkin saudara saya tidak ada di sini iblis siap sudah menghancurkan bumi saya sudah katakan bahwa iblis tidak senang iblis benci dengan manusia iblis benci dengan gereja Tuhan di akhir saman dia akan memasuk dalam satu pribadi yang namanya antikristus dan kalau ini muncul itu kejahatan tumplek-blek dalam kehidupan orang ini dan dia akan jadi pemimpin dunia bagaimana keadaannya jadi kalau bukan tangan Allah ngasih menahan maka tulah dari si jahat sudah lama menghancurkan bumi ini sudah lama nah disini perhatikan saya mau menyisipkan atau menambahkan satu penerapan yang saya mau terapkan secara secara pribadi untuk masing-masing pribadi saudara dan saya saudara yang ada di rumah saya yang sedang berobat dan disini siapapun yang mendengar ini kita terapkan untuk setiap pribadi kita masing-masing jadi begini sama seperti Tuhan sudah menahan kejahatan dalam dunia ini karena panjang sabarnya kepada manusia untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk mereka bertobat maka bukan saja buat dunia ini tapi buat saya dan saudara secara pribadi masing-masing pribadi boleh 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 mengintrospeksi dirinya maka saudara dan saya secara pribadi kita dipanggil untuk bertanggung jawab pada hari ini pada momen ini bahwa saudara tangan Tuhan juga telah menahan sesuatu di dalam hidupmu yang seharusnya ini merupakan rancangan iblis yang bertujuan untuk menghancurkan engkau tapi entah bagaimana saudara ya Tuhan campur tangan Tuhan Allah yang penuh kasih tidak mengizinkan hal itu terjadi dia menjaga kita dia memproteksi kita ya entah dia kirim orang untuk menjaga saudara untuk men-stop saudara dari kejatuhan dari berbuat dosa di jalan kehidupamu pernah gak mikir seperti itu saya teringat waktu masih kecil masih kecil ini saya nakal umur 10 sampai 12 itu nakal karena orang tua memang sibuk bekerja kurang perhatian saya ini jadi saya lampiaskan saudara kekurangan perhatian ini dengan jadi beling sudah tahu gak umur 10 tahun saya cari-cari apa cari kesenangan atau cari permainan yang waneh saya ajak satu teman dan kesenangan kita apa mencegat lokomotif kereta api itu lokomotif gede pas langsir kan dia berhenti ya kepalanya dia punya loko kepalanya kita panjat di kepalanya itu kita duduk di atasnya terus kita pergi bayangkan di rumah saya di tengah kota Jakarta sampai ke kota di daerah dekat laut itu ke Jakarta kota naik kepala kereta wah seneng kita kata wah seneng lantas apa yang terjadi waktu sampai ke stasiun kota kita turun wah kita bangga jadi pahlawan wah kita sudah berhasil gelantungan di kereta kepalanya doang sampai ke stasiun kota nah tiba-tiba lalu kita lagi ketawa-enak tiba-tiba saya lihat loh kok kertanya sudah bergerak tapi kali ini sudah bukan cuma kepalanya ada rangkaian gerbongnya bergerak mundur sebenarnya itu kereta cuma mau langsir saya pikir saya sudah ketakut waduh ketinggalan ketinggalan jadi saya sudah saya itu masih kecil sudah kan sudah tahu itu kereta kan tinggi sudah dia punya pintu masuknya saya pegang begitu cuma kaki kecil saya itu enggak bisa naik-naik jadi sudah itu saya kalau sebayangkan sampai sekarang saya enggak disendiri disini itu ban atau roda daripada kereta ini kaki saya sudah begini dan saya keser-seri itu saya enggak tahu bagaimana kalau enggak ada yang nolong nah itu kereta kosong lagi langsir enggak ada orang saya enggak mungkin bisa naik saya masih kecil saya enggak mungkin bisa manjat masuk dalam kereta tapi enggak tahu bagaimana suruh ya saya kira ini orang dikirim Tuhan kok bisa ada orang satu-satunya orang dia langsung pegang saya dia tarik sampai di atas saya digebukin goblok lu goblok lu saudara bukankah ini kasih karunnya kemuran Tuhan ya saya nakal zaman dulu kalau mungkin enggak ada orang yang Tuhan kirim saya pikir melekat kali orang itu saya sudah enggak ada jadi Tuhan dalam kemurahannya mengirimkan orang-orang tertentu untuk menjaga kita berkirap supaya kita jangan bengal terus mau bertobat dan sejak saat itu saya kapok saya enggak mau lagi naik kereta sendirian berdua bersama dengan teman kapok sudah enggak berani Allah itu berkasihkan kemurahan dan saudara biarlah kita melihat ini kita dipanggil untuk bertanggung jawab untuk melihat bahwa saudara ada sebagaimana saudara sekarang ini karena mungkin Allah sudah mengirim orang-orang tertentu yang entah bagaimana menghalangi saudara untuk berbuat sesuatu yang salah untuk saudara terjerembab jatuh ke dalam dosa yang lebih jauh lagi dan saudara cuma begini ya begini seringkali kita dibandel sudah dijagain sama Tuhan mesti tetap bandel kita masih mengejar jalan hidup kita yang kita tahu dalam hati kita yang terdalam kita gak boleh lakukan itu tapi kita terusin Tuhan masih ngejagain Tuhan masih ngejagain kita belum sampai kita jatuh sama sekali saudara tapi kita kita tahu bahwa ini berbahaya kita masih terus hidup dalam dosa itu walaupun Tuhan dalam kasih karunia dan kemurahnya masih nahanin tapi dosa itu mau tapi dia masih jagain kita coba kita pikir hal itu tangan Tuhan menjaga saudara tangan Tuhan memproteksi saudara sampai kepada sekarang ini dan saudara saudara harus bertanggung jawab untuk itu saudara harus meresponi hal tersebut sebab jika tidak saudara meresponi tangan Allah yang sudah menjaga dan menjaga saudara sehingga saudara masih ada sebagaimana saudara ada walaupun saudara kadang nakal saudara dan Tuhan tidak mengizinkan saudara kenakalan saudara berbuahkan kepada satu kejatuhan yang membuat saudara tidak bisa bangun lagi kita masih ada Tuhan masih menolong kita Tuhan kirimkan orang untuk untuk angkat kita untuk menolong kita pada saat-saat yang kritis tapi kalau kita tidak bertanggung jawab kita anggap enteng itu dan kita tetap bengal kita tetap nakal terus dan tidak tidak melihat kasih karunia dan kemuran Tuhan di situ satu saat Tuhan akan mengangkat tangan kemurahan wah ini gawat kalau sudah kayak begini Tuhan akan mengangkat tangan perlindungannya nah kalau Tuhan mengangkat tangan perlindungannya siapa yang mau jaga kejahatan akan menerkam dan habis kita kan begitu nah sama dengan keadaan dalam dunia ini kejahatan sudah mulai terjadi dan itu sedang dalam proses makanya dalam 2 tes 2 ayat 7 tadi dikatakan secara rahasia kedurhakan telah mulai bekerja tetapi sekarang masih ada yang nahan tangan sang bapak demi kasih karunia masih nahan untuk apa dia dengan sawar menahan untuk apa untuk memberikan kesempatan kita untuk bertobat baik mereka yang di luar sana yang belum kenal Tuhan maupun kita juga yang ada di dalam gereja untuk bertobat tinggalkan jalanmu yang salah kadang-kadang kita nakal tapi Tuhan masih menjaga kita kita tidak langsung terpuruk coba sudah pikirkan itu semua kasih karunia kemuran Tuhan tapi sampai berapa lama kita mau main-main di sana sampai Tuhan akan berkata oke lah kalau kamu masih senang-senang juga seperti itu aku angkat tangan aku gak mau tahu saudara celaka kalau Allah berkata seperti itu sekarang masih ada yang menahan ini masa kasih karunia dan kemuran tapi semua katakan akan datang harinya nanti dimana Tuhan akan mengangkat tangan pelindungannya dan kalau tangan pelindungan itu diangkat siapa yang akan datang siapa akan muncul tadi kita sudah baca antikristus akan muncul dan semua kejahatan akan dimanifestasikan di dalam kehidupan antikristus tersebut seperti bendungan yang sudah penuh air dibuka dan panjir besar dari kejahatan dari neraka itu betul-betul akan memerintah dan memenuhi masa-masa dimana antikristus akan berkuasa saya mau katakan masa itu di depan kita ingat ini masa itu tidak lama itu ada di muka kita antikristus adalah sebagai satu pribadi dia akan memimpin dunia ini dia akan muncul di akhir saman ini dan dia adalah pemimpin dari satu sistem dunia yang antikristus dia akan mengontrol ekonomi dunia ini sudah bisa belajar kalau sudah mau baca sudah punya banyak waktu untuk baca wahyu fasal 13 di wahyu 13 dikasih lihat bagaimana antikristus datang dia titisan penjelmaan iblis iblis saat itu di wahyu fasal 13 sudah dibuang dari sorga dan waktu dia jatuh ke dalam dunia ini dia cari tempat dan dia ketemu seorang yang membuka tempatnya menyiapkan tubuhnya dirinya untuk dimasukin dia masuk ke situ dan kalau setan digengkot kejahatan itu yang sudah ada dari kita kejadian masuk kepada satu kehidupan yang terbuka dan menyerahkan diri bukan kepada Tuhan tapi kepada iblis wah orang ini jadi hebat sebab kekuatan iblis ada pada dia dia jadi jenius dan Alkitab katakan dunia terkesima dengan orang ini dunia percaya kepada orang ini mereka disesatkan oleh antikristus ini kenapa mereka disesatkan karena mereka menolak untuk percaya dan memeluk kebenaran waktu sudah diberikan Tuhan menahan kejahatan masih belum muncul itu antikristus untuk memberikan kesempatan orang bertobat tetapi mereka tidak mau bertobat mereka menolak untuk memeluk kebenaran di dalam Yesus Kristus akhirnya saatnya Tuhan mengangkat tangan yang menahan itu dan muncul antikristus itu dan mereka akan jadi pengikut pengikut antikristus mereka akan menyembah antikristus dan antikristus akan berkuasa atas mereka jadi begini Allah dengan penuh kesabaran mengelurkan tangan kasihnya tapi banyak orang berkata kami gak mau tangan kasihmu kami mau mengatur hidup kami sendiri kami gak suka hukum-hukumu kami gak suka beribadah dan menyembah engkau engkau sudah begitu berapa lama Tuhan mau bertahan dia masih nahanan berapa lama satu saat dia akan bilang gini oke lah kamu gak kepengen aku kamu gak senang sama aku weh karepmu sekarang silahkan lakukan apa yang kamu mau jalan loh engkau gak suka sama aku sekarang oke lah ini ada antikristus dia akan jadi yang akan menjadi pemimpinmu dan saya cuma mau bilang begini saudara saya jamin kalau antikristus datang saudara tidak akan menyukainya jangan pernah mimpi saudara akan masuk masa 3,5 tahun aniaya besar jangan ya saudara disana puncak kejahatan sekarang kejahatan yang terjadi sekarang itu gak ada apa-apanya dengan kejahatan yang akan muncul lagi pada masa 3,5 tahun aniaya itu nah saudara kita gak mau masuk masa 3,5 tahun itu kita gak mau masuk masa pemerintahan dari kristus gak mau saudara saya ambil keputusan dari sekarang Tuhan masih memberikan kesempatan saudara dia masih menahan ini antikristus jangan datang dulu untuk memberikan kesempatan kepada kita semua kepada orang-orang dalam dunia ini untuk bertobat dan dia memanggil kita untuk menjadi alatnya untuk menceritakan tentang kasih Tuhan dan dalam hidup kita sendiri kita harus memberikan pertanggungan jawab sebab Tuhan juga menjaga hidup kita dari kejatuhan untuk mengajar kita ikut aku lebih sungguh-sungguh lagi jangan main-main nah kita bersyukur saudara bahwa gereja Tuhan pada waktu antikristus dinyatakan itu sudah disingkirkan disingkirkan kemana ke satu tempat di bumi ini yang Alkitab katakan jauh dari mata si ular itu jauh daripada kekuasaan antikristus itu saudara kita gak mau menjadi lima anak darah yang bodoh yang ketinggalan kita mau jadi lima anak darah yang pintar yang menyediakan pelita mereka masing-masing yang terus menyala sampai tengah malam sebab pengantin itu akan datang pada tengah malam kegelapan pengantin kita Yesus akan datang menjemput kita dan kita lima anak darah yang pintar yang bijaksana yang pelitanya menyala yang ada minyak itu akan masuk pesta kawin anak domba Allah yang bodoh yang tidak punya minyak itu mereka akan di luar di tempat kegelapan di mana ada kertak dan kertak gigi dan tangisan jadi biar kita sekarang menjadi anak darah yang bijaksana artinya kita mau mempersiapkan diri dengan merespon tangan Allah yang penuh dengan kemurahan yang dengan sabar sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat untuk memperbaiki diri kita kita memakai waktu-waktu itu untuk membangun hubungan dengan Yesus hubungan kasih dengan mempelai sorgawi kita kita kembali kepada 2 tesluka fasal 2 ayat 8 pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnakannya kalau ia datang kembali dan saudara antikristus akan dihancurkan oleh Yesus kristus kalau dia datang pada kali yang kedua antikristus bukan tandingan Yesus kristus dan dikatakan kalau Yesus datang itu dia akan datang ada bunyi ledakan bunyi kehancuran yang dahsyat dalam 2 tes pasal 3 dimana seluruh sistem dunia yang ada di bawah antikristus itu hancur berantakan pada saat Yesus kristus datang pada kali yang kedua kehancuran yang tiba-tiba dari semua kebudayaan manusia dalam dunia surah bisa baca di wahyu pasal 16 wahyu pasal 16 bicara tentang dicurahkannya 7 cawan murka Allah mereka yang mengasihi kebenaran mereka yang adalah mempelai kristus mereka akan dilepaskan dan pengantin kristus akan mengambil bahagian dalam kemuliaannya kita yang sudah disingkirkan saudara kalau Yesus datang pada kali yang kedua kita akan diobahkan dan berjumpa dengan Yesus kristus sebagai pengantin sorgawi kita jadi saudara kita yang betul-betul mengasihi kebenaran kita mau datang mendekat kepada Yesus jadi kita mau merangkul Yesus kita mau dekatkan diri pada hari-hari ini kepada Yesus saya mau tutup khotbah ini dengan hal ini dulu di Matius pasal 24 dan Injil Lukas Yesus bilang begini ada tanda-tanda yang akan menunjuk kepada kedatangannya sebelum Yesus datang pada kali yang kedua ada tanda-tanda tadi kita sudah sebut dua tanda tapi dia juga katakan tanda-tanda yang lain umpamanya kita sudah sering dengar ada perang ada bencana kelaparan ada gempa bumi di dalam Injil Lukas juga ada bela sampar atau pestilen dan di Matius 24 dan 8 Yesus menyebut tanda-tanda ini sebagai sakit bersalin apa maksudnya jadi tanda-tanda sebelum Yesus datang pada kali yang kedua itu seperti perang bencana kelaparan gempa bumi bela sampar termasuk virus corona sekarang ini semuanya itu disebut dengan istilah sakit bersalin artinya begini sudah bumi kita ini digambarkan seperti wanita seorang perempuan yang mau bersalin seorang wanita yang sedang berusaha untuk melahirkan satu dunia baru jadi begini bumi digambarkan seperti wanita yang sedang bersalin yang sedang berusaha untuk melahirkan dunia yang baru yang nanti akan diwujudkan kalau Yesus datang pada kali yang kedua Roma 8 ayat 22 bilang begini kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin jadi saudara semua kita yang hidup di bumi ini entah dia orang yang tidak kenal Tuhan termasuk bahkan gereja Tuhan orang yang sudah kenal Tuhan dikatakan dalam ayat itu kita merasa sakit bersalin jadi ada keluh kesah atau penderitaan bencana penyakit belasampar termasuk virus corona yang dikaitkan oleh Paulus dengan istilah sakit bersalin Paulus gambarkan situasi yang kita alami ini sekarang ini sebagai bagian dari dunia yang sedang mengalami proses sakit bersalin untuk nanti memelahirkan sesuatu dunia yang baru jadi Tuhan Yesus mau agar kita melihat pengalaman sakit bersalin ini segala kesusahan gempa bumi peperangan belasampar termasuk virus corona ini sebagai wake up call sebagai pengikat sebagai peringatan bahwa aku tidak lama lagi akan datang kamu jangan santai-santai kamu perlu mempersiapkan diri Matthew 24 R44 Matthew 24 R44 bilang gini sebab itu kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga jadi pesan Yesus melalui istilah sakit bersalin yang kita bukan kita seluruh dunia yang sedang merasakan sekarang itu semacam panggilan Tuhan supaya kita berjaga-jaga untuk siap sedia sebab aku akan datang kata Tuhan cuma sayangnya banyak orang yang belum juga berjaga-jaga banyak orang bahkan juga banyak anak Tuhan masih sibuk dengan kesibukan mereka masih sibuk dengan semua kesenangan mereka di dalam dunia ini dan itu membuat mereka terlena dan tertidur mereka tidur lap menjelang kedatangan Yesus dan itu bahaya jadi saya melihat dari sisi ini mengapa virus corona Tuhan izinkan mengapa ada gempa bumi mengapa ada sakit penyakit mengapa ada tsunami itu semua semacam wake up call bumi ini semakin menua dan akan melahirkan satu bumi yang baru dan ini semacam alarm dari Allah yang penuh dengan belas kasihan untuk menggugah kita untuk membangunkan kita supaya kita jangan terlena supaya kita bersiap dan kita tidak akan masuk saman anti krisis itu saudara kalau kita tidak mau jatuh di bawah kekuasaan anti kristus dimana kita tahu sama-sama kepada semua orang yang menyembah anti kristus pada masa tiga setengah tahun itu akan diberikan tanda di tangan dan di dahinya nah orang sekarang sudah dengan dua bulan ini virus corona merajalela kita seperti melihat sepertinya semua sedang disiapkan infrastrukturnya sedang disiapkan ke arah sana kepada munculnya anti kristus yang akan mempunyai sistem yang akan menguasai orang berjual beli dia akan berikan tanda di tangan kanan dan di dahi nah coba surah lihat sekarang ini surah tadi surah masuk ke tempat ini kan beberapa orang disini surah pak isa sudah scan surah saya di scan pakai alat itu supaya mengetahui apa namanya yang di scan dimana di dahi surah supaya kita gak usah kaget lagi nanti kalau nanti anti kristus akan datang dengan chipnya yang ditanamkan di di tangan dan di dahi ini seperti sudah dipersiapkan sampai di zaman sekarang ini sistem pembayaran sudah sistem digital semua dan semua dilakukan secara online sekolah online kantor juga online bahkan ibadah kita harus online lantas sudah banyak anak Tuhan jadi bingung banyak anak Tuhan jadi ketakutan sendiri jadi parnos waduh kita kita akan dibawa kita kita nanti akan dibawa kepada kepada tanda dari anti kristus tanda binatang itu akan ini sudah dipersiapkan ke arah sana nanti satu saat chip itu akan keluar dan kita akan dipasang di tangan kanan dan didahi sekarang sudah mulai ya kan apalagi orang yang punya hutang di bank wah saya duluan yang kena dipasang sebab saudara dikatakan anti kristus itu akan memberikan akses untuk berjual beli memberikan akses ekonomi bagi mereka yang punya cap itu waduh kredit saya masih belum lunas wah saya ini jangan-jangan saya jadi orang nomor satu yang di-stampel dengan angka itu nanti 6 orang sudah pikir ngaco-ngaco serang enggak begitu semua kasih tahu bukan begitu bukan begitu takut sih buat saya begini perhatikan buat saya apa yang kita sedang alami sekarang adalah wake up call untuk kita bersiap-siap berjaga-jaga kalau saudara enggak mau nanti pada masanya dicap dengan tanda 6-6-6 di tangan dan di dahi saudara makanya dari sekarang dari sekarang biarkan Tuhan mencap saudara menstempel saudara dengan metrainya dengan cap namanya di dahi kita ya dengan metrai roh kudusnya di dalam hidup kita dan saudara cap atau tanda atau metrai itu itu dalam Alkitab bicara tentang kepemilikan bicara tentang ownership makanya saudara mereka yang diberikan tanda oleh antikrisus itu menjadi milik antikrisus mereka sudah menyembah antikrisus mereka diberikan tanda kepemilikan mereka menjadi milik antikrisus selama-lamanya dan saudara Allah akan menghancurkan mereka mereka berpihak kepada antikrisus antikrisus itu peniru Allah juga mau mencap Allah juga siapa disini Allah milik Tuhan kita sudah dibeli dengan darahnya nah Tuhan mau cap juga miliknya sebagai tanda kepemilikan bahwa kita milik Tuhan dengan apa dengan namanya ya kapan itu kita dicap dengan nama Allah waktu dibaptis sudah jangan lupa atas kehidupan kita disebutkan nama Bapak Putra dan Rok Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus waktu kita penuh dengan Rok Kudus kita dimetraikan nah itu kita dimetraikan di tangan dan di dahi maksudnya begini tangan itu bicara tentang pelayanan kita tangan bicara tentang tindakan perbuatan kita dahi itu bicara tentang pikiran kita nah saudara ini kita mau serahkan kepada Tuhan tangan pelayanan kita tangan tindakan perbuatan kita dan dahi pikiran kita kita serahkan supaya Tuhan yang menguasainya Tuhan yang mencapnya sebab nanti kalau gak demikian ada cap yang lain ada cap si Antikristus jadi Bapak Ibu saya tidak panjangkan kemampuan Tuhan Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang tapi ingat sebelum dia datang Antikristus akan muncul dan menguasai dunia ini dia akan memberikan capnya kepada semua orang yang menyembah dia tapi kita mempelai Kristus ada cap yang lain ada tanda kepemilikannya dalam hidup kita gereja Tuhan akan disempurnakan dan kita sebelum dia muncul akan disingkirkan ke padang belantara jauh dari mata si ular itu untuk itu mari saudara sekarang ini jangan tunggu lagi Tuhan masih menjaga si Antikristus sebelum muncul tapi tanda-tanda kemunculannya rohnya sudah getayangan lalu kita mau ngapain kita masih leha-leha pakai kesempatan ini untuk sudah mengizinkan dan membiarkan Allah Ruh Kudus bekerja dalam hidupmu untuk menguasai pikiranmu mencak pikiranmu dan tanganmu sehingga saudara-saudara melayani Tuhan tangan pekerjaan perbuatan sudah diurapi oleh Tuhan dan pikiranmu dimetraikan disucikan oleh Ruh Kudus sambil kita mempersiapkan diri kepada hari yang besar itu bukan kita mau menanti kedatangan Antikristus enggak sebelum Antikristus datang gereja sudah disingkirkan ke padang belantara dijaga dan dipilih Tuhan sampai nanti Yesus datang pada kalian kedua terima kasih